Oke Sobat Youtube, saat ini kita berada di kawasan Jalan Raya Parung Kuda. Di depan sana kawasan Pasar Parung Kuda, seperti inilah kondisi lalu lintas pada tanggal 22 Juni tahun 2024. Dan saat ini kita berada di sekitar Palagan Bojong Kokosan, lalu lintas di hari Sabtu ini tanggal 22 Juni tahun 2024 terpantau, cukup padat Sobat Youtube. Seperti inilah kondisi alternatif Cicurug yang sebelah kiri, dan saat ini drone berada di kawasan Cipangmulaan Cicurug dan arah ke depan sana menuju kawasan Sukabumi. Untuk lalu lintas terpantau cukup padat karena di depan sana ada truk yang mogok. Seperti ini kondisi lalu lintasnya Sobat Youtube sangat padat sekali, terutama kendaraan yang mengarah Sukabumi dari arah Bogor Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Youtube, berjumpa kembali bersama channel Youtube Eduard Widodo. Hari ini channel Youtube Eduard Widodo akan berbagi beberapa titik yang sering terjadi kemacetannya. Yang pertama di lokasi ini, tepatnya di Persimpangan menuju para Kansalak yang ke depan sana. Arah yang kesebelah kiri menuju kawasan Sukabumi, dan arah yang kesebelah kanan menuju kawasan Bogor Jakarta. Video ini dibuat pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Seperti ini kondisi lalu lintas di kawasan Stasiun Parung Kuda, ataupun di kawasan Parung Kuda. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 10, terpantau masih cukup lancar. Biasanya sering terjadi kemacetannya, ataupun antrian kendaraan di kawasan ini. Seperti ini kondisi lalu lintas di kawasan Stasiun Parung Kuda. Seperti ini kondisi lalu lintas di kawasan Stasiun Parung Kuda. Ini menuju ke arah Bogor ataupun ke arah Jakarta. Dan tempat di sebelah kirinya, ini adalah Stasiun Parung Kuda. Dan sekarang kita akan arahkan pandangan menuju ke arah Sukabumi. Ini menjadi salah satu titik kemacetannya. Pasca ditutupnya Jalan Tolbo Cimi, tahap 2. Nah, di titik ini keluar masuk kendaraan. Nanti kita akan spill di lokasi lainnya ya. Lokasi pertama kita berada di kawasan Parung Kuda. Nah, ini menuju pasar Parung Kuda. Seperti ini kondisi lalu lintasnya. Sejauh ini masih terpantau cukup lancar ya. Seperti ini kondisi di kawasan Parung Kuda. Next, kita lanjut di lokasi berikutnya ya. Pertama P chocolate. Oke, jika tadi kita sudah di kawasan Pasar Parumpuda Dan ini menjadi salah satu titik kemacetan juga ya Di sekitar Palagan Arah yang sebelah kanan menuju kawasan Sukabumi Seperti ini Dan sebaliknya ini arah yang kesebelah kiri Menuju kawasan Bogor, Jakarta Yang dimana di lokasi ini Tepat di depan sebelah kanan ada pabrik Dan biasanya ketika jam pulang kerja Selalu terjadi kemacetan tepat di depan sana Kawasan pabriknya dan saat ini pun Kondisi sedang macet seperti ini Oke, coba kita maju lagi ke depan Seperti ini kondisi lalu lintasnya ya Hari ini Sabtu Tanggal 22 Juni Sekitar pukul 11 siang Nah ini belum Keluar ya Karyawan pabrik Tepatnya berada di sebelah kanan Untuk kondisi lokasi pabriknya Berada di depan sana ya Fabrik belum keluar Namun kondisi jalan sudah seperti ini Terlihat sudah ada penjagaan dari pihak kepolisian Seperti ini kondisi lalinnya Jadi ini titik kedua ya Setelah kawasan parung kuda Sampai jumpa di depan sana ya Sampai jumpa di depan sana ya Dan sampai jumpa ya Kemudian Seperti inilah kondisi lalu lintas Di kawasan Sukabumi Tepatnya di sekitar Palagan Bajung Pemkosan Coba kita akan tinggikan lagi Dan ternyata pemacetannya cukup panjang Seperti ini ya kondisinya Dari kawasan Bajung Pemkosan Nanti kita akan berpindah ke lokasi lainnya Untuk mau update Seperti lalu lintas Di sekitar Jalan Nasional Begur Sukabumi Terima kasih telah menonton! Nah di titik ini biasanya Dan sebentar lagi Akan makin macet Karena jam keluar Karyawan Jadi untuk di wilayah Jalan Palagan Bajung Puda ini Ada jam Kesibukan Pertama jam masuk kerja ya Sekitar jam 8 pagi Kemudian jam pulang kerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini Andrian Kendaraan Di kawasan Palagan Bajung Pemkosan Karena saya tekok Di sekitar Monumen Palagan Bajung Pemkosan Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Di sekitar Cipang Mulaan ya Ataupun lokasi dari jalur alternatif Cicuru Dan saya tekok Ini di sekitar Masjid Nurul Anda Di arah yang ke sebelah kiri Menuju Bogor, Jakarta Dan arah yang ke sebelah kanan Menuju kawasan Sukabumi Dan sekitarnya Seperti ini kondisi lalu lintasnya Menuju kawasan Sukabumi Menuju kawasan Sukabumi Dan sekarang kita akan Alihkan pandangan Menuju ke arah jalur alternatif Oke, seperti ini Kondisi lalu lintas Di sekitar Cipang Mulaan ya Dan saat ini drone Mengarah Kolokasi jalur alternatif Yang berada di depan sana Nah, ini menjadi salah satu titik kemacetan Karena keluar masuk kendaraan ya Oke, ini dia jalur alternatif Cicuru Coba kita akan melihat ke arah Beber Jakarta Oke, macetnya cukup panjang Sampai YouTube Sampai YouTube Sampai YouTube selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati